Lingsir wangi Sepi durong Bisa nintrong Lalu jadi artis durong Saya bilang, udah gue udah masuk TV Gak TV mana, kok aku gak pernah lihat Ya kan di TV Jogja, aku bilang gitu Kok cuma TV Jogja? Ya orang tadi yang gak bisa nonton TV itu ya TV-TV Jakarta Gitu kalo orang kampung bilang, kayu Pegangan aku tuh pacol Bendoh, aret Aku ngaret buat nyari Apa itu di sawah alang-alang buat alas ikan Garmin ikan, segala macem Nah ini tangan kan emang Aku gak punya hidup tuh gak punya keinginan yang mulut-mulut Sadar aja, mah Harta juga gak dibawah mati Ketemu lagi di Rans Entertainment Di Inspiransi Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Channel Rans Entertainment Apalagi udah ada Soimah Pancawati Lagi hapus make up loh dia Soimah Pancawati Yang akrab di Sapa Ma Soimah Berasal dari daerah Tayu Persisnya desa Banyutolo Kecamatan Dukosetik Kabupaten Pati Soimah emang bener waktu SMP itu Jadi pengasap ikan Ya dari SD sampai SMP Bukan hanya ngasap Jadi ikan pindang, ikan asap Ikan mentah Ikan mentah di ikan, cumi-cumi Udang Jadi digeremin di es Untuk disetor ke kota-kota besar Ke Semarang, ke Jogja Itu yang ngerjain lu? Iya, satu keluarga Di desa itu Mata pencaharian Rata-rata semua nelayan Karena memang di pinggir pantai Dari jam berapa tuh kerja? Dari pagi Dari pulang sekolah Lu berapa bersaudara? Tujuh Ya ampun, tujuh bersaudara lu paling gede? Tujuh Aku nomor lima Laki-lakinya satu Pancawati ya Katanya suami lu tuh juragan bis ya? Belum Punya bis transportasi kan? Terus Penggilingan pati sekarang masih ada Jadi kalo lu mah ada Makanya gue mau sama dia Oh ceritanya lu jadi orang berada di daerah kampungnya gitu Orang kampung Oh lu yang kayak Cinderella lu yang miskinnya Nah gitu Ngerti ga sih? Soima itu bukan dari orang yang kaya raya Tapi sekarang bisa jadi kaya raya Tapi tadi kan Soima selalu bilang Katanya ibuku yang apa? Yang ngebleng Ngebleng Nah ibu itu kan sosok orang tua Kalo Soima mendengar kata orang tua tuh Apa sih yang ada di benak Soima dan hati Soima Dulu kan aku nyambung yang tadi kan Sempat ga punya cita-cita Karena melihat kondisiku bergelut Sama sekolah ikan, sekolah ikan, sekolah ikan gitu Terus suatu ketika kalo misalnya Kerjaan udah selesai Kita suka nonton TV bareng gitu Ibu selalu kalo nonton Dulu ada Pris Dayanti misalnya Wih, gue lho nang TV Kayak ngono gue lho? Kok bisa? Kok nyanyi? Kok pengen biar kaya gitu? Itu kamu bisa Kayak nyanyi kaya itu Terus nanti ngetel apa? Ngetel CD Dagelan Kiron Atau apa Nah itu lucu Dagelan kaya gitu-gitu Kamu ya bisa Kamu ini ini Dalam hati Bisa dari mana orangmu Hidup aja begini Kerjanya begini Dalam hati Tapi Tapi akhirnya sekarang kejawab Oh iya Memang bener Apa yang diucapkan ibu Semuanya nyata Kamu bisa ini Kamu bisa ini Kamu bisa ini Ternyata bisa nyanyi Bisa lucu Bisa semua lu Itu bener Itu orang tua Itu orang tua Tapi kalau pesan dari orang tua yang gak pernah lu lupa Lu harus jadi orang seperti apa sih? Pesan orang tua yang selalu ditetapkan sama anak-anaknya Jadi cahw doki ojo manja Jadi wanita jangan manja Harus mandiri Harus bisa masak Harus kerja keras Harus semuanya harus bisa Jangan suatu saat nanti Jangan Hanya bisa mengandalkan suami Pokoknya harus semuanya bisa sendiri Itu yang itu yang selalu ditekan Makanya kalau Gak ada anaknya ibu yang gak bisa masak Gak ada anaknya ibu yang gak bisa disi Bisa semuanya Semuanya harus bisa Tapi May Ada gak sih pengalaman sedih gitu sama ibu Yang pengalaman susah-susahnya dulu gitu Ya ada lah Pak Banyak lah cerita sedih Tapi ya Kan memang ibuku kan selalu mengharapkan aku di Bisa masuk TV kan Emang pengen banget Itu cita-citanya orang tua tuh Pengen banget Terus akhirnya makanya ibuku memperbolehkan aku Untuk sekolah di Jogja Untuk memperdalam seni Siapa tau bisa masuk TV Nah akhirnya aku memang bisa masuk TV Tapi di TVRI Terus di TV lokal Jogja Gitu-gitu Nah ketika itu Ibu saya main ke Jogja Nengok Terus jadi artis burung Saya bilang Udah aku udah masuk TV Nah TV mana Kok aku gak pernah lihat Ya kan di ini Di TV Jogja Aku bilang gitu Kok cuma TV Jogja Ya orang tadi yang gak bisa nonton TV itu Ya TV-TV Jakarta Gitu Kalau orang kampung bilang Dadah Ya iyain aja Pokoknya gak berani bales aja Terus Waktu itu Sempat Pernah minta Untuk aku dibeliin Apa namanya Mukena 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 yang Mukena yang model-model Awal-awalnya tuh Yang model-model renda-renda Terus yang Ada-ada Kayak dari sutra Gitu-gitu lah Mukena-mukena Dibeliin Ya karena belum punya Waktu itu Belum punya Masih aku janji-janjiin Gitu Pernah aku beliin Tapi yang sutra-sutra KW Gitu Dia pengennya yang Yang Dia kan suka Pengajian-pengajian Teman-temannya tuh Mungkin banyak yang haji-haji Tapi memang Sampai Sampai Beliau meninggal Belum sempat Bisa beliin Gitu Jadi itu yang Itu yang sebenarnya Paling Karena aku Ketika aku masuk TV Itu 2009 Awal Ibu meninggal itu Tahun Sekitar 2007 Ya 2007 Setahun setelah itu Baru aku masuk TV Jadi Ibuku belum bisa Menyaksikan Apa yang dia minta Ketika itu TV-TV Jakarta Itu yang Yang bikin Aku sedih Beliau gak sempat Ini lo bu Aku udah di TV-TV Jakarta Dan ibaratnya Kalau masih hidup kan Aku bisa beliin sutra Gitu Itu yang bikin Apa namanya Tapi ya Ini terjadi kan Dari doa Beliau juga Kalau misalnya Waktu bisa berbalik Sama orang tua Soima pengen Minta apa sih Ke ibu Atau Ya pengen apa gitu Kalau misalnya Seandainya bisa Memutar balikan waktu Apa sih Ada yang pengen dirubah gak Entah Yang pengen Soima mau Aku gak tau juga Aku gak Gak yang Muluk-muluk Karena memang Kebetulan Aku termasuk Anak yang nurut Sama orang tua Aku gak pernah Gak pernah yang Balas omongan Atau apa Aku banyak Memang banyak Diamnya Ya kalau Boleh Kalau misal Orang tua ku bisa dibalikin Ya Sewajarnya Sepantasnya Nyenengin orang tua Karena ya Simple aja sih Namanya Kalau pengen bisa Membalikan waktu Soima pengen Melakukan Yang penting bisa Menyenangkan orang tua Soima pernah gak Berada di titik terbawah Dalam karir Ataupun Apa yang Membuat Soima terpuruk Sering kalau Kalau masalah terpuruk sering Karena kan Kenapa Perjalanan Perjalanan Proses perjalananku kan Dari Pati ke Jogja aja Itu juga Melalui proses yang Yang sempat terpuruk juga Karena Ya biaya sekolah Dan macem-macem Dibantu juga Zamat tanteku Dibiayanya Zamat tanteku Cuman setelah Kuliah kan Harus nyari duit sendiri Biaya sendiri Segala macem Nah itu Perpindahan dari Pati ke Jogja Itu perlu Perlu proses yang panjang Untuk aku bisa Menemukan jati diri Habis itu Mulai dari situ Berkeluarga Nah itu juga Proses lagi yang panjang Kaget dengan Mempunyai anak Wah harus nyari duit Lebih ini lagi Menyesuaikan Keluarga baru Menyesuaikan dengan Masyarakat yang baru Proses lagi Ketika Dari Jogja Dapat kerjaan ke Jakarta Itu juga Proses lagi Terpuruk lagi Disitu Jadi ada Ada beberapa tahap Dan setiap tahap itu Pasti ada Ada cerita yang Bener-bener Bikin kita Terpuruk Jadi mau yang dari mana Karena emang Banyak banget Terpuruknya Tapi apa sih yang bikin lu bangkit Apalagi sekarang udah keluarga Anak Sekarang pasti anak Suami Keluarga Atau memang lu tuh Masih punya cita-cita yang belum tercapai Di karir lu Sebenernya Gini Kalau ngomongin cita-cita Sebenernya kan Ini bukan cita-cita aku Oh ini bukan cita-cita Bukan cita-cita Aku gak pernah punya impian Jadi artis Itu gak pernah Waktu itu aku Tulus aja Aku berkesenian Gak ngerti nanti Jadinya apa Karena waktu itu Memang aku Sudah menikmati Dengan Berkesenian Dengan honor yang seadanya Karena juga Kebutuhan Waktu itu Sama kebutuhan yang sekarang Sudah berbeda Kan waktu itu kan Hanya yang penting Cukup untuk Untuk keluarga Kalau sekarang udah beda Penghasilan bukan hanya untuk keluarga Tapi buat orang banyak Buat keluarga 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 yang di kampung juga Gitu Jadi bebannya udah Udah berbeda Nah kalau masalah terpuruk Awal-awal di TV Itu kan kalau orang kampung Melihat kita di TV Ya taunya Artis Duitnya banyak Penghasilannya gede Padahal kita Waktu itu Itu juga gali lubang tutup lubang Berangkat ke Jakarta Utang Pulang nanti balikin Kontrak pindah-pindah Pernah kita Kontrak Tinggal di Garasi Osko Bang Cagur Tiga bulan tinggal di garasi Lu berdua Tinggal dipinjemin sama bang Andi Tamarung Andi Jadi tidur di garasinya Di garasi Tiga bulan Sebenernya ditawarin Sebenernya ditawarin di rumahnya Waktu gak punya duit tuh Bener lu belum punya duit lah Sebenernya gini Awal-awal di Jakarta Masih belum apal Awalnya Dengan bangganya Dipinjemin Nikolas apartemennya Nikolas Saputra Awo Setahun berikutnya Mau dijual Mau dijual atau gimana Gak ngerti Terus akhirnya Mau pindah Mau nyari Ke lokasi yang lain Itu terlalu mepet lah Kerjaan dulu Masih ada beberapa Station TV yang Stripping juga Akhirnya Wes Mogul sama Almarhum Bang Andi Karena kebetulan Waktu itu kan kita masih Wirawirinya masih sama Cagur kan Sama Cagur Jadi deketnya sama mereka Terus Mau dipinjemin rumahnya Atau tinggal di poskonya Terus Beliau kan usaha bengkel Nah di kantor itu Ukuran berapa ya Tiga kali lima kali Tidur disitu Bertiga sama asisten Sama Udah langsung kamar mandi Gak ada sekat Gak ada sekat sama sekat Jadi kalau kita mau kelonan Ya sekatnya cuma meja Tidur Tidur bareng Pagi-pagi Iya bener kita Wah ternyata gue baru tau nih Cerita yang ini Ternyata Kisahnya Soima tuh Bener-bener Banyak sebenernya yang Yang sedih Cuman mau mulainya Dari mana itu Yang karena saking Saking lumpuhnya Tapi kalau Yang paling Yang paling Yang paling Apa Yang paling Soalnya aku tak nikmati sih ya Aku tuh orangnya gak Gak pernah Lu lah udah Jalanin aja gitu Karena dari kecil udah biasa Rekoso Kalo orang Jawa bilang Udah tuh Biasa Hidupnya tuh udah biasa Berat Jadi kalo udah Ngelewatinnya gitu-gitu Gak begitu Aku rasain Karena dari SD Mana ada Anak SD Beli es batu Es batu yang balok Mana ada Mana ada yang kuat Waktu itu aku kuat Mana ada anak SD Beli kayu yang pikulan Kanan-kiri itu Ada gak sekarang Gak ada Itu dulu aku udah Udah lakuin Mana ada Apa namanya Anak SD beli Garam sekarung-karungnya Sampai begini nih Kasarnya Ibaratnya ini udah Karena apa Kayu Pegangan aku tuh Pacol Bendoh Aret Aku Buat nyari Apa itu Di sawah Alang-alang Buat alas ikan Garmin ikan Apa segala macem Ini tangan kan Emang Dan ini sengaja Enggak aku rawat Yang diperhalus Enggak Aku sengaja Karena ini adalah Ini bukti buat anak-anak saya Ini ibumu dulu Sampai begini Ini biar Biar anakku Bisa pegang Ini tangannya ibu Ibumu waktu kecil Hidupnya begini Ini enggak Enggak aku Diharus halusin Enggak Anakku harus Harus tahu Ini tangan ibumnya Seperti apa Berjalannya Soima tuh ternyata Jadi kalau sekarang ada Ada Misalnya ada Anak atau orang Yang mengeluh Ini Aku udah enggak Respect sama orang-orang Yang begitu Karena kesusahan lu tuh Enggak ada apa-apanya Dibanding aku Dari kecil tuh Udah merasakan kayak gitu Kalau sekarang udah Melewati yang masa-masa Yang apa Ya aku tinggal nikmati aja Maksudnya enggak terlalu Aku bikin berat Karena aku udah Biasa melewati Yang seperti itu Tangannya Soima ini sejarah bukti Jadi Itu bagus sih pesannya Biar anak-anaknya tahu Ibu bapanya Orang tuanya tuh Membesarkan mereka hidup tuh Makanya aku pesan sama Anak-anak juga Jangan mentang-mentang ibumu Sekarang artis gitu Kamu sekarang jamannya udah berbeda Kamu udah berbeda Kamu udah enak Udah ini Jangan mentang-mentang Kamu tetep anaknya Orang biasa Kalau di sekolahan Kalau di kampung Kamu jangan bersikap Kamu ini anaknya artis Kamu harus mandiri Jadi biar tahu Riwayatnya Riwayatnya Orang tuanya tuh seperti apa Gitu Biar dia enggak 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 menyombongkan diri lah Gitu Biar ngerti Kalau seandainya Soima sama Mas Koko Dikasih 3 permintaan Apa aja sih Yang ingin kalian Mau gitu sekarang Dan untuk ke depan Terserah misalnya Pengen anak-anak itu Pengen apa sih sekarang Kalau ada 3 permintaan Koko sama Soima tuh Mau apa Kalau aku sih Pengennya permintaan yang pertama adalah Pengen mendampingi anak-anak Sebagaimana ibu Ibu rumah tangga yang lain Pengen mendampingi anak setiap hari Pengen ingin melihat Perkembangan mereka Karena sudah 10 tahun kita tinggal Ya walaupun sebulan sekali kita tengok Tapi kan Yang namanya ibu kan pasti ingin setiap hari Lebih intens gitu Nemenin mereka Antara sekolah Bagaimana perkembangannya Yang pertama Yang kedua Sehat aja dulu Supaya masih bisa Masih bisa kerja Kerja apapun Enggak harus kerja di Jakarta Saya tuh kalau misalnya Enggak kerja di Jakarta pun juga Enggak apa-apa Enggak kerja di kampung Enggak ada masalah Saya tuh Kaya juga makan nasi Gempel juga makan nasi Jadi aku enggak pernah takut Untuk Untuk kerja apapun gitu Jadi Yang penting sehat Bisa enggak bikin anak dengan baik Terus Aku Lebih Aku enggak punya hidup tuh Enggak punya keinginan yang mulut-mulut Standar aja mbak Harta juga enggak dibahamati Yang penting bisa ninggalin anak itu Aku udah Aku udah cukup Bisa nyemengin semua keluarga itu Aku udah cukup Ibratnya aku kerja begini tuh Juga bukan untuk perut aku sendiri Orang kan taunya mungkin Duit aku kan segunung Apalagi aku di TV kan Ingat saya orang kaya Tiap hari Penghasilannya besar Apa segala macem Tapi semua aku amini gitu Karena yang namanya Aku anggap aja itu doa Sedangkan Pengeluaran yang seperti apa Kan orang kan enggak pernah tahu Apa Tanggungan aku apa aja kan Orang enggak pernah tahu Jadi Tapi alhamdulillah Karena Tuhan mengirimkan rezeki lewat aku Untuk Untuk mereka gitu Jadi saya dapat kepercayaan untuk itu Belum tentu dari keluarga ku yang lain Dapat kepercayaan untuk itu Tidak bisa mengamanahkan ke saudara-saudara yang lain Dan Tuhan percaya Percaya aku yang dikasih itu Jadi yaudah gitu Maksudnya aku manfaatkan dengan baik Terus yang penting Kalau sewaktu-waktu nanti aku pulang ke Jogja Pulang kampung Enggak kerja di Jakarta Kita kan enggak pernah tahu Mau sampai kapan kan Kerja seperti ini Pengennya adalah Cantolan satu Untuk di Jogja Untuk masa tua lah Enggak ngerti entah itu Ibaratnya Bikin cafe Marung lah Atau apalah gitu lah Buat ya Buat Masa tua Buat masa tua lah Sambil bisa Dampingin anak di kampung Itu aja simple aja sih Am ıyoruz Gak 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 Agap Yang terakhir Untuk masa tua nanti Kayak kita gak pernah tahu Apalagi dunia entertain Kayak kita Ada yang setahun Ada yang 10 tahun Ada yang 20 tahun Pingin Bisa menikmati Hidup di masa tua Lebih baik Dan bisa melihat Anak nikah Bisa mau mengucu Amin Ya orang kan pengennya Yang penting kita sehat terus, nah ini cerita inspirasi kali ini sama Soimah, Mas Koko, bener-bener bisa jadi inspirasi buat banyak orang bahwa kesuksesan sekarang ini bukan dicapai dengan mudah, ternyata dari tamisan, teringat, dokal. Dan ini bukan kesuksesan yang sejati menurut saya, kesuksesan yang sejati adalah ketika saya bisa mendampingi anak dengan baik. Dan ini menurut saya, saya belum sukses sebagai ibu rumah tangga yang baik. Amin, pasti anak-anaknya Soimah kalau nonton ini bangga punya orang tua seperti Mas Koko dan Soimah. Mungkin yang terakhir nih, Ma'e, atau Mas Koko, pesan tercinta dari Soimah untuk semuanya. Apa pesan yang ingin Soimah sampaikan? Kalau aku pada dasarnya semua jalani dengan ikhlas, jangan pernah kebrungsung, jangan pernah ngoyo. Jadi apapun itu kita jalani dengan ikhlas, bersyukur, apa yang kita dapatkan itu anggap aja semuanya cukup. Karena kalau dibilang nggak cukup, semuanya nggak cukup. Siapa sih yang nggak butuh duit? Siapa sih yang nggak pengen punya harta banyak? Siapa sih yang nggak pengen punya itu semua? Munafik kalau nggak. Saya pun juga orang biasa pasti pengen punya seperti itu. Tetapi itu juga bukan satu-satunya. Buat apa kayak raya kalau kita nggak bisa bahagia? Kalau kita nggak bisa menikmati hidup itu menurut saya juga nggak ada apa-apanya. Yang penting cukup, bisa dinikmati, bahagia lahir batin. Itu yang saya pesankan adalah ikhlas. Jangan ngoyo, tetapi bersungguh-sungguh dalam melakukan semua hal. Jangan tanggung-tanggung. Walaupun banyak musuh kanan-kiri, selama kita merespon mereka dengan baik, membalas mereka dengan baik dan membuktikan dengan kualitas kita, ya saya rasa semuanya akan. Rejeki nggak akan kemana? Betul. Terakhir, Mas Koko sama Sohima kan udah 19 tahun kan? 17 tahun berumah tangga. Tambah pacaran ya? Tambah pacaran. Tambah pacaran 5 tahun, 6 tahun. Jadi 20 tahun lah, 20 tahun lebih udah hidup bersama dari, udah sama-sama tau nih dari susah-susahnya mereka. Kalau Mas Koko dari sebagai suami adik mau ngomong apa sama Sohima, Sohima mau ngomong apa sama Mas Koko. Pesannya ya itu tadi, Mas Nggak usah ngoyo, rasa kembarungsung, selalu jaga kesehatan, yang bisa nakar itu kan dirinya dia sendiri gitu. Walaupun itu tadi semua udah diceritain tentang, tentang apa? Kisah hidupnya. Kisah hidupnya. Terus, disini tujuannya ngapain kan? Yang dirumah juga ngerti. Makanya kalau disini kita selalu berdua gini ya, obrolannya obrolan tentang gawean. Gawean. Kalau lu ada yang mau disampaikan nggak buat suami lu tercinta nih? Yang setia. Yang jelas, yang harus diketahui adalah saya nggak akan bisa jadi begini kalau tanpa restu suami. Yang penting sadar, masing-masing sadar. Kalau misalnya aku nggak bisa ngeladenin dia sebagai istri yang baik, ya saya harap dia bisa ngerti gitu dengan keadaan mungkin fisik udah capek, apa segala macem. Begitu juga sebaliknya. Jadi ya saling ngerti lah gitu loh maksudku. Jadi nggak ada, yang penting nggak ada niat yang macem-macem, nggak ada niat niko-niko. Yang penting saling ngerti aja. Selama masih bisa dikerjakan ya kerjakan masing-masing. Selama kita masih bisa ngeladenin apa yang kita bisa ya, ya gitu aja lah. Simple aja sih sebenarnya. Saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saling mengerti. Sekali dong gue minta, sinden dong nyinden aja. Nyinden ya? Iya, sambil nge-rap. Nggak, nggak. Sebenarnya nyinden itu sama nembang beda. Kalau misalnya biasa yang orang-orang lakukan pun nembang sebenarnya bukan nyinden. Cuman ya beda dari tekniknya beda, dari iningannya juga beda. Coba nyinden deh, nyinden. Kan lu terkenanya si inden. Susah kan lu nyari ketukannya. Sepadu mokali Jadi si inden tuh ketukannya karena gendeng. Jadi dia susah. Lu belajar atau emang udah? Belajar lah sekolah seni. Lu mah nge-pile gue. Bukan, lu dari kecilnya emang udah. Enggak, lu karena belajar. Enggak, karena belajar. Jadi sinden itu belajar tuh bisa ya. Belajar, tapi udah punya modal, mau dimatengin. Nah kalau yang nembang, itu kayaknya. Lingsir wangi Sepi turang Piso nintrong Emang bagus seorangnya. Lu bener, so lucu. Lu mah berkualitas. Kisah hidup dari seorang Soimah Pancawati bisa jadi inspirasi untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nanti tunggu channel Youtubenya Soimah. Masih keren-keren. Yo, terima kasih, Ma Ye. Sama-sama, saya pesen sama kamu. Jam berapa nih? Jam setengah empat subuh. Setengah empat subuh. Setengah empat subuh loh, ini cerita-cerita loh. Setengah empat subuh. Saya pesen sama kamu juga. Apa sih? Jaga keluarga baik-baik. Jaga istri baik-baik. Jadi istri itu berat, pri. Enggak semudah yang kamu bayangkan. Jadi titik gigi dengan baik. Ini bukan Soimah ini yang ngomong. Iya, Ma Ye.